Sukses itu masuk surga, mau apa di dunia dipuji, dikagumi, dianggap sukses, diaherat, direbus, dibakar, disiksa, mau apa? Apa artinya pujian di dunia, kalau diaherat jadi ahli neraka? Ibu ingin anaknya sukses? Jangan ngebayangkan anak pakai toga, pakai pangkat, pakai mobil mewah, rumah megah, membayangkan anak sukses itu anak masuk surga. Coba mau apa di dunia banyak kaya, di akhirat, disiksa habis-habisan selama-lamanya? Jadi kalau suami naik pangkat, suami sukses bukan? Tegang ya Kalau suami naik pangkat, syukuran Berapa banyak yang naik pangkat, kemudian dikasih gelang dua bersambung? Apakah cakep sukses? Ujian sukses itu masuk surga Di dunia ini sepenuhnya adalah? Kurang mantap Di dunia ini sepenuhnya adalah? Iya Saya tiap bulan nanya ini terus Ujian Tidak punya uang? Iya Banyak uang? Iya Gitu Dihina Dipuji Yang bahagia itu yang lulus ujian Jadi kalau dipuji bahagia orang belum Kecuali kalau lulus Ini yang di depan ini Ujian Iya Ibu ujian pengen posting terus Saya ujian dipostingin Belum punya suami? Sudah punya suami? Kenapa lebih keras Gitu Pak Bapak belum punya istri? Sudah punya istri? Wah Nampak yang terbeli Ujian berat Belum punya anak? Sudah punya anak? Iya Mana yang berat? Yang kita sukai Atau yang tidak kita sukai? Mana yang berat ujiannya? Dihina atau dipuji? Kenapa berat? Kenapa berat? Karena ujian yang berat itu Ujian yang disukai nafsu Atau ujian yang membuat kita mudah lupa kepada Allah Itu benar Coba Sedang sakit dan sehat Lebih banyak mana penjahat? Penjahat sakit, penjahat sehat Bagaimana begal encok? Ya kan? Vertigo Encok Ambeyan Susah ngebegal Orang-orang sakit Lebih mudah Ingat ke Allah Walaupun tidak semuanya dibanding orang sehat Ahli-ahli maksiat Itu lebih banyak yang sehat Siapa yang mantengin belanja online? Yang tidak punya uang Yang banyak uang Yang tidak punya uang Boro-boro lihat Dagangan online HP-nya aja gak ada Lihat ibu yang punya uang Nganteng terus begini Habis waktunya Padahal waktu itu bisa dipakai tobat Habis dosanya Bisa dipakai zikir Belimpah pahalanya Bisa dipakai sholat Di ijabah doanya Beratan mana hujan di Palestina dengan di Indonesia Palestina dengan di Jakarta Beratan disini Disini lebih banyak lupa ke Allah Padahal mana yang Allah sukai Yang ingat ke Allah Yang lupa ke Allah Disana banyak yang meninggal jadi syuhada Masuk sorga tanpa hisap Sangat boleh jadi terbunuhnya ketika ingat Allah Di Indonesia Di Indonesia Pada meninggal juga sama Belum tentu dalam keadaan ingat ke Allah Meninggal sama-sama ada waktunya Perumpamaan orang yang ingat Allah Dengan yang tidak ingat Allah Dengan yang tidak ingat Allah Tentu zikirnya Mana sholat yang paling bagus Yang paling banyak zikirnya Siapa yang umrohnya paling bagus Yang paling banyak zikirnya Siapa diantara jamaah yang paling tinggi derajatnya Di sisi Allah Yang paling spesial di sisi Allah Yang paling banyak diingat Allah Maka ingatlah padaku Aku ingat padamu Siapa yang paling hebat Yang paling banyak zikirnya Ibu kesini naik mobil Berlima Ngobrol segala Makananlah Enggak jarang ingat Allah Maka mobil itu namanya Mobil Jenazah Di kamar ngobrol sama suami Ngalir ngidul Ngobrolkan tetangga Ngobrolkan makanan Ngobrolkan kendaraan Gak ingat ke Allah Maka kamar itu Kamar Kamar main Hati-hati Ibu Dibedakin Sekolah di make up Gak ingat ke Allah Main Horror itu